Oh ya di sini ini ada baskom plastik ini mesin pempa air ini mesin pompa air yang sudah saya beri saklar on off ini ini yang sudah saya beri saklar on off dan ini untuk kaki atau untuk meja saya buat dari kayu ini kayu Assalamualaikum jumpa kembali di channel karya desa karya kita karya saya menghasilkan di video kali ini saya akan mengulas parutan kelapa yang sudah saya buat dan di sini saya membuat yang untuk menggerakkan ini dari bekas pompa air ini bekas pompa air ini bekas pompa air yang sudah tidak bisa memompa air jadi saya manfaatkan untuk jadi parutan kelapa dan ini parutan kelapa ini ini yang tajamnya ini pemberian dari kakak saya ini dan ini bisa dibeli online ini sudah saya buat kurang kurang lebih apa itu ya ini sejak tahun 2015 saya buat seperti ini dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik belum pernah rusak dan ini dipakai sehari-hari untuk memarut kelapa kelapa seperti ini tak usah dicukil langsung di parut masih ada tempurungnya seperti ini ini langsung bisa diparut tanpa harus mencukil kelapanya ini daging kelapanya langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana cara memarut memakai mesin seperti ini di sini saya telah memberi saklar on off untuk menghidupkan mesin ini ini ada baskom mesin plastik ini mesin pompa air yang sudah saya beri saklar on off ini yang sudah saya beri saklar on off dan ini untuk kaki atau untuk meja saya buat dari kayu ini kayu dan dibawah sini ada tempat untuk hasil parutan selamat menikmati 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 ini yang sudah saya parut ini sudah bersih ini sudah bersih dan ini hasil parutan seperti ini dan untuk ini ini saya menggunakan pansi eh atau baskom yang saya lubangi di tengah untuk memasukkan ini apa ini parutan ini demikian demikian video dari karya desa tentang mengulas parutan kelapa dari bekas mesin pompa air semoga video kali ini bermanfaat matun won wassalamualaikum selamat menikmati